Lalu berbicara selanjutnya Kamu kan karir pertama di Indonesia memperkuat ini ya Itu bagaimana kekenangan ya, maksudnya kesan kamu di Liga Indonesia pertama kali itu bagaimana? Pertama kali ya, saya main pertandingan pertama lawan Versi Davon itu di Papua Pertandingan keras sekali luarnya Tapi ya itu aja, 3-1 ya awalnya keras Tapi menarik sih, supporternya, fanatisme semuanya Kamu kan udah berapa, hampir kurang lebih 10 tahun ya berkarya di Liga Indonesia ya Kira-kira apa sih suka dukanya gitu menjadi pesawat bola di Indonesia? Kalau yang enak disini, kalau main bola disini, ya sering apa Sering touring, kita ke kota mana, kita ke kota mana Kita lihat di Indonesia juga sih Dan orang yang ramah disini, itu yang enak juga Dan saya suka ya Suka aja fanatisme disini, sepak bola di Indonesia Kalau dukanya apa tuh Mas Diego? Sedikit-sedikit apa tuh kira-kira dukanya menjadi berkarir di Indonesia kira-kira? Tau nggak tau Oh nggak tau ya Lalu nih, berbicara tadi kan sempat minggung Belanda ya Mas Kira-kira apa nih, kan dari Mas Diego dari kompetisi Belanda ke Indonesia Kira-kira kisahnya tuh seperti apa pertamanya? Boleh ditaruh sedikit? Uish, beda sekali, semuanya beda Rumputnya, fasilitasnya, cara mainnya Beda dunia sebenernya Hampir beda dunianya Tapi disini yang menariknya, supporternya, fanatisme Nah gitu Oh berarti yang membedakan itu supporternya ya? Ya, supporternya dan fanatisme gitu Tapi sebelum kamu ke Indonesia, kamu udah tau belum Wah Indonesia punya supporter yang begitu antusias? Atau kamu baru menyadari pas sekarang Diego? Baru tau pas saya di Indonesia Kalau sebelum saya cerita Bosku, Bos Nabil Waduh ada Bos Nabil Halo Bos Nabil, selamat malam Terima kasih sudah menonton Silahkan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola sporter Terima kasih sudah menonton